Ah, capek, capek, lagi enak-enak ngopi, dengerin hal-hal yang gak penting menurut gue dari anak-anak gen Z Nih warga, gue mau cerita sama lu pada ye, jangan di skip video ini, ini penting banget, kalian harus denger Dan terutama untuk para gen Z, tonton video ini sampe abis Oke, seperti gue bilang tadi, video ini jangan skip, gue mau cerita warga ya sama lu pada ya Gue kan emang sering meet-time ya, kalo kopi shop dan gue meet-time itu kebetulan deket rumah Singkat cerita disitu, terus juga gue lagi ngedit-ngedit ya kan sendiri gitu Nah tiba-tiba, tiba-tiba adalah sekumpulan gen Z Nah gen Z ini dia kayak baru dateng masuk terus ketawa-ketawa terus gue kayak, ini apa sih gitu kan ya Ini mengganggu banget gitu Terus mereka itu, awal ya ngobrolin temennya, ya kan Ngobrolin temennya si ini ya, oh si ini begini tau gak sih lu, gini-gini segala macem gitu Pokoknya temen itu diobrolin dan dijelegin Gue langsung mikir, oh gila ya ini orang ya, gitu kan ya Oke, gue udah cuet banget Tapi gue berusaha untuk tidak mendengarkan itu Bagaimana gue gak mendengar, karena dia itu posisinya itu disebelah gue banget Awalnya gini, lu tau gak, ada beberapa nama artis, dua artis terkenal masuk kategori pencucian uang Nah, lu kayak mikir, tau banget tuh orang nih, gue bilang gitu Siapa ini, perang sama lu gitu kan Nah terus, disebutin lah tuh kata temennya, siapa ya, siapa ya, siapa ya Itu loh si R.A. kata temennya satu lagi gitu Terus, ah lu gila, lu yang bener, masa sih gitu kan, dia kan kaya Udah gitu, dia proyeknya banyak gitu kan Terus gue mendengarnya tuh kayak, jir, ini anak-anak benzer nih pada saat tau banget gitu kan ya Orang yang paling lu tau banget gitu kan, lu siapa ya, lu tangan kanannya gitu kan Gue kayak, ngedit video tapi gue gak mau denger, cuma suaranya itu keras, terus terdengar gitu kan ya Terus gue diem aja Ya iyalah gila lu, masa sih, dia emang harus udah berapa lama gitu kan ya Terus dia bisa ngumpulin segitu banyaknya duit gitu, terus dia punya ini, ini, ini Ya kan kita mana ada yang tau, katanya gitu Aku kayak, aduh genzet, genzet kenapa sih pola pikir lu, itu cetek banget Oke, ini gue bahas ya Nah warga, ini terkait yang genzet tadi ngobrolin ya Aku bakal bahas Berapa sih pendapatan dari youtuber Ini gue bakal bahas di akun gue Subscribe gue itu kurang lebih 550 ribu Sekian-sekian subscribe ya Dan jam tayang gue itu, sebulan itu sekitar 3 juta Nah, dalam subscribe tersebut, dan jam tayang tersebut, gue bisa mendapatkan berapa? Kalian tau gak? Nih, gue bisa mendapatkan ini Kalian bisa lihat di atas Gue bisa mendapatkan segini dalam 1 tahun Bayangin Si R.A. ya Yang pengikutnya banyak, berjuta-juta Penontonnya sampai berjuta-juta Iya kan? Lu bayangin Gue aja dapet segini Apalagi doi Ya, sampai pengikutnya berjuta-juta Terus juga viewersnya berjuta-juta Iya kan? Itu udah lebih dari gue Bahkan dia bisa mendapat sebulan itu sampai ratusan juta Bahkan bisa sampai emang Belum lagi proyek-proyeknya Bayangin ya, kalau misalkan youtuber Dia buat konten ya Ini juga buat para genjet yang gak tau nih Misalkan si R.A. itu lagi syuting Buat vlog dan sebagainya Itu ada salah satu brand masuk Kalian pernah lihat gak sih? Ya kan? Kalian pasti pernah lihat ada misalkan brand Brand apa, brand apa masuk gitu kan Itu adalah salah satu campaign mereka Campaign yang mereka dapet Buat di kontennya Dan itu tuh dibayar Lu bayangin ya Sekalas era itu gila lu bayarannya tuh Sampai Ya Allah Ratusan juta men Ibarat kata cuma sekian detik tuh ratusan juta Tau gak lu? Jadi itu ya Jangan termakan sama hoax-hoax gitu Banyak banget men Banyak banget oknum-oknum yang ingin menjatuhkan Oke? Ingat Gue kadang tuh kayak gak habis pikir ya Terus ada lagi isu-isu yang lain lah Apalah Terus bos-bos skincare lah Apalah gitu kan ya Penjuan uang Gue mikir tuh kayak gini loh Aduh Kalau boleh gue kasih saran ya Untuk para genjet ya Kita lebih berhati-hati lagi Untuk kita mengeluarkan statement Apalagi kalau kita gak tau Selat buluknya ya gak sih Jangankan di lingkungan artis Di lingkungan pekerja yang lain aja nih Banyak banget oknum yang ingin menjatuhkan seseorang Karena itu tuh kompotitor Entah kompotitor dalam pekerjaan Entah kompotitor dalam bisnis Kita tuh gak ada yang tau Jadi warga kita itu jangan melihat dari sisi keberhasilannya aja Kita tuh juga harus bisa melihat Dari sisi perjuangan-perjuangan mereka Dari titik nol Mereka bisa sampai di level yang paling tinggi Itu kita harus belajar Gimana caranya konsisten Jadi karena Mereka itu kumpulannya berisik Dan gue merasa terganggu Ya kan Terus gue juga gak bisa konsentrasi Jadi gue kayak lebih milih Udah deh gue balik aja deh Jadi warga Pertama Pesan-pesan untuk kalian ya Para Gen Z ya Satu Jangan asal ngomong Kedua Harus hati-hati Ketiga Kalau kita gak tau Ya Kalau kita gak tau Katanya 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 Aduh Bening kita konsestatmen gitu Kalau lagi pada nongkrong ya Atau gak lagi Kumpul temen nih Coffee shop segala macem Lebih baik tuh ya Kalian itu Membahas sesuatu yang Bermanfaat Buat diri kalian Jadi kayak Semangat Support system Gitu kan ya Sharing-sharing Gimana sih Untuk jadi orang sukses Eh yuk Kita Bisnis yuk Gitu Itu kan lebih bagus Daripada kita harus ngomongin orang Dan Udah gitu Orang yang gak kita kenal Gitu Itu gak ada Fahedahnya men Jadi menurut gue Para Gen Z Jadi kalian harus pada smart ya Oke Oke warga Cukup sekian Cerita gue malam ini Mungkin Buat para Gen Z ya Kali aja bisa melihat Video gue ini kan Bisa FYP Di elu Iya kan Lu pada nih Lu pasti inget muka gue ya Iya kan Nah Mungkin aja bisa nyatai ke kalian Semoga kalian bisa Belajar Untuk menhargai Orang lain yang ada Di sekitar kalian Terutama Saat kalian lagi Nongkrong sama temen-temen kalian Di coffee shop Ketawa yang gak boleh Gede-gede Terus juga Jangan ngomongin orang Ya kan Oparulin yang bermanfaat Buat diri kalian Biar gimana Caranya kalian itu Menjadi orang sukses Ya kan Pasti mau kan Pengen jadi orang sukses Stop Untuk nongkrong Yang gak ada manfaat Ya Oke Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa Kalian like Subscribe And comment ya Thank you Terima kasih telah menonton